Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Indah Muriani Dengan NIMS 1901-01-08-001 Oke, pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan mengenai Keterampilan mengajar Yakni pada keterampilan bertanya dasar Dan keterampilan bertanya lanjutan Sebelum masuk lebih jauh Kita bahas dulu keterampilan mengajar Nah, jadi keterampilan mengajar Adalah salah satu keterampilan Yang harus dimiliki oleh guru Untuk dapat menjalankan Tugasnya secara Efektif, efisien, dan juga Profesional Lalu, keterampilan bertanya Itu apa sih? Nah, jadi keterampilan bertanya Itu menurut Udin Saifuddin, ia menyatakan Bahwa keterampilan bertanya Adalah setiap Pertanyaan yang dapat Mengkaji atau menciptakan ilmu Pada diri peserta didik Atau maksudnya itu adalah Seperti pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Oleh guru kepada Para siswa Agar siswa itu lebih aktif Dalam berpikir Seperti itu Oke, jadi Dalam proses pembelajaran Pertanyaan ini memiliki Peran yang penting Karena pertanyaan dari guru Ini dapat menstimulus Dan mendorong siswa Untuk berpikir Pertanyaan yang diberikan guru juga Dapat meningkatkan keterlibatan Dan partisipasi siswa Di dalam proses belajar Mengajar Oleh karena itu Kita sebagai calon guru Dan para guru Juga harus bisa Dan terus melatih Kemampuan Atau keterampilan bertanya Supaya nanti di dalam kelas Kita dapat memancing siswa Agar bisa Berpikir lebih Kritis lagi Nah, dalam proses pembelajaran Itu sendiri Guru juga Sebisa mungkin Harus Menghindari kebiasaan-kebiasaan Seperti Menjawab pertanyaan sendiri Kemudian Menunjuk siswa Yang akan menjawab Seperti itu Itu harus Sebisa mungkin dihindari Nah, lalu Apa sih perbedaan Antara Keterampilan bertanya Dasar Dan Keterampilan bertanya lanjutan Jadi keterampilan bertanya dasar itu Ya Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Secara mendasar Atau Umum Sedangkan Kalau yang Keterampilan bertanya lanjutan Itu Adalah lanjutan dari Pertanyaan-pertanyaan dasar Yang sebelumnya sudah ditanyakan Seperti itu Nah, lalu Contohnya bagaimana Oke, ada yang tahu Hari ini kita mau belajar apa? Saya, Bu Ya, silahkan, Safira Makronutriens Makronutriens Alhamdulillah Benar sekali Tadi malam sudah ada yang belajar ya Berarti Oke Jadi hari ini kita akan belajar Mengenai Makronutriens Nah, ada yang tahu Apa itu makronutriens? Siapa yang tahu Makronutriens? Saya, Bu Ya, silahkan Silahkan, Ahmad Saya jawab ya, Bu Iya Makronutriens adalah Makronutriens adalah Nutrisi yang dibutuhkan tubuh Nutrisi yang dibutuhkan tubuh Lanu dalam jumlah yang banyak Oke, baik sekali Nutrisi yang dibutuhkan tubuh Dalam jumlah yang besar Ada lagi? Makronutriens Ada yang lagi yang tahu? Saya, Bu Ya, silahkan, Siska Makronutriens adalah Makronutriens itu adalah? Karbohidrat Oke, Siska bilang Makronutriens itu adalah Karbohidrat Ya, benar sekali Ada lagi enggak? Sudah ya? Sudah cukup ya? Oke Jadi, makronutriens itu Memang Suatu komponen Yang dibutuhkan Dalam jumlah yang besar Untuk tubuh Seperti tadi Karbohidrat Kemudian Protein Dan juga lemak Oke Hari ini Siapa Yang sarapan? Ada yang sudah sarapan hari ini? Saya sudah, Bu Iya, Tino Apa? Sarapannya hari ini Sarapan apa? Nasi Nasi Oke Apa lagi? Tempe Tempe Oke, oke Tempe Ada sayurnya? Sayur kangkung, Bu Sayur kangkung? Oke, sayur kangkung Iya Jadi Dari makanan-makanan itu Yang termasuk Karbohidrat Dan protein Yang mana? Ayo Ada yang bisa jawab? Oke Jadi, nasi itu Saya, Bu Saya Iya, silahkan Silahkan, Ahmad Jawab lagi Karbu, Bu Nasi Karbohidrat Iya Saya, Bu Saya, saya Iya, silahkan Apa lagi? Tempe, Bu Tempe 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 termasuk apa? Anu, Bu Ayo Tempe termasuk apa? Karbohidrat atau apa? Protein, Bu Oke Protein Baik sekali Tempe itu termasuk protein ya Protein apa? Protein Nabati, Bu Nabati Pintar sekali Oke Terima kasih, Siska Oke Kemudian Lemaknya di mana? Tadi Makan apa? Makan tempe ya Tempe itu ada lemaknya loh ya Oh iya, Bu Iya, baik sekali Oke, anak-anak Jadi, berdasarkan Pembelajaran hari ini Ada yang bisa simpulkan Apa inti materi kita hari ini? Ada yang bisa simpulkan? Saya, Bu Iya, silahkan Siapa namanya? Lian, Bu Lian Oke, Lian Silahkan Ini kesimpulannya Makro nutriensi adalah Nutrisi Iya Yang dibutuhkan tuburan Jumlah banyak Oke, ada lagi? Ada lagi? Saya, Bu Fajar Ya, silahkan Fajar Makro nutriensi adalah Bota karbohidrat, Bu Iya Kemudian ada lemak dan protein juga, Bu Alhamdulillah, baik sekali Jadi, memang Apa yang dibilang dari teman-teman kalian tadi itu sudah benar ya Kesimpulan hari ini itu adalah Makro nutriensi itu adalah Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh Oleh kita semua Dalam jumlah yang besar Begitu Dibandingkan dengan nutrisi-nutrisi yang lain Seperti tadi Karbohidrat Kemudian apa lagi? Protein Nah, teman-teman Itu tadi adalah salah satu contoh dari keterampilan bertanya dasar maupun bertanya lanjutan Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu harus bisa menstimulus siswa Agar siswa tersebut dapat berpikir secara lebih kritis Oke, teman-teman Jadi, itu tadi beberapa contoh mengenai keterampilan bertanya dasar dan juga keterampilan bertanya lanjutan Apabila ada kekurangan Mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan ya teman-teman Wabilahi taufiq walihdaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh